Intro Di tengah harga kebutuhan pokok yang melambung, Gubernur Jawa Barat melakukan sidak ke pasar tradisional kota Bandung. Dalam sidaknya Ridwan Kamil menemukan hampir semua bahan pokok naik, serta akan melaksanakan operasi pasar dengan anggaran Rp10 miliar. Pekan pertama bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan inspeksi mendadak ke pasar Kiara Condong kota Bandung pada selasa siang. Dalam sidaknya Ridwan Kamil menemukan ada 70% bahan pokok mengalami kenaikan harga, meski demikian stok dan ketersediaan di pasar masih terbilang aman jelang Ramadan. Selain itu, untuk mengantisipasi inflasi saat Ramadan, Pemprov Jabar juga akan menyediakan operasi pasar murah dengan anggaran Rp10 miliar. Menindaklanjuti arahan Pamendagri, kita turun ke lapangan, memonitor, dan tadi kesimpulannya 70% naik. Beras naik, cabai naik, daging sapi naik, sayuran naik, ikan naik. Ada juga yang turun, yang turun antara lain daging ayam, kalau di sini turun, beberapa produk juga turun. Kita akan monitor per hari ini yang naik masih relatif wajar. Kenaikan harga kebutuhan pokok pada bulan Ramadan memang sering terjadi setiap tahunnya. Maka dari itu Ridwan Kamil menghimbau kepada masyarakat agar dapat memakluminya, dan kenaikan ini juga bisa saja terjadi hingga lebaran nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan mengaporkan.